musik 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 Hello Hi, how you doing? Welcome to Kuya If you're new here Mungkin gak kebayang kali ya Kuya itu kayak apa Nah, tapi don't worry Karena kali ini kita akan nunjukin what Kuya is like Through our interns Khususnya apa jur? VIP Gang Gimana? Jadi VIP Gang itu terdiri atas 3 team Yaitu ada Team Content, Team Pastorship, dan Team Video Nah, gue sama soalnya disini adalah Team Video Hi, tapi ya Jom Dari hari kita banyak ngomong disini Mending kita langsung ketemu Teamnya, ya gak sih? Yang pertama kita ada? Team Content Let's Hai! Nah, ini dia nih, Team Content Family Indonesia, Kuya Juga orang cewek gitu kan Jadi, untuk Team Content Dan gue mau nanya Beberapa pertanyaan ke kalian Dan di selain pertanyaan tersebut Gue juga akan kasih kalian ke Games Oke Perjaan kalian itu dipilih apa? Kita nulis Tapi kita nulis itu buat Bisa social media Bisa buat Seminar Seminar Bisa buat event-event Bener Website Website Tapi itu kita gak cuman Menulis gak sih? Kadang kita konsepin kayak Apa yang kalian lihat sekarang? Sekarang nih, kalian bertiga Limitin apa aja? Coba kita mulai dari Mereka menulis Sekarang, kan? Oke Ya, Kuya Stories Esensinya sih Kuya Stories Oke Gue? I'm working on This video right here Gue juga megang beberapa video lain Yang bakal Kuya kelarin Iya sih, kurang lebih itu sama buat Project Kuya yang bakal Di launch bentar lagi Gue Sekarang lagi megang Ambassador programnya Kuya Envoy And then Gue juga lagi megang Assessmentnya Kuya Jadi kita mau Nambah-nambahin Dapat pahal Oke, kemudian selanjutnya Project paling besar Yang pernah kalian bertiga pegang Itu apa? Apa itu? Project Project Playground Project Playground Project Playground Berapa duit emang? Tuh Kasih jelasan Gimana ya? Jadi Banyak gak sih Kejari? Banyak banget Karena kan Passion Playground kan Event yang gede gitu ya Dari Fuya Dan Karena itu sebuah event Jadi Ya Ada lah Kerjaan nambah Gitu Terus Bahkan Lumbur juga bisa Dan Kebetulan dari kontennya itu Banyak yang dibutuhin Karena This is An event A show For you Jadi isinya Seperti apa Apa yang kalian baca Kayak Program book Atau jurnal-jurnalnya yang kalian punya Itu Kita yang bikin Jadi Itu semua harus disiapin Terus gimana? Oh Sebelumnya Sebuah Marker Orang Komци Tengah 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 Sebetulnya, kita bukan cuma konten, tapi jadi operator, jadi MC. MC juga kan? Iya, iya. Seperti perspektif, kita tuh konten cuma tiga orang. Ya. Itu sih. Gila sih. Insane. Lu rasa gitu. Sama sih, kayaknya videonya. Oh gila. Siap. 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 Siap iya. Siap. Special. Siap. Siap. Untuk sajap war Deok. Oke. Wow. Satu. Dua. Tiga. Kalo ga Jordi. Kilo ga. Bener. Iya. Karena dia menemput orang pertama. Mau makan ga? Ya. iya, tapi kalo dari konten, Maryann lah iya, who is most likely untuk yang suka berisik minta selfie konten? tuh, dua, tiga iya, kayaknya sama ga sih? oh iya weh banyak mau kita? kita bawel iya, iya berdua sih kalo gue kayak diam aja who is most likely to tiba-tiba nyanyi di kantor? ini ada pertanyaan yang satu multi-talenta dua, tiga ini duet ya, dia mulai dan gue cuma... ini singer-nya, ini rapper-nya gitu di sekitar 1-10, bagaimana kalian menurutkan pengalaman PNP dan kenapa? dari siapa? dari pietro karena gue sih i don't know, i don't believe in perfect scores biun, kayak ini cheesy banget, tapi kayak gue bakal ke-9 karena there's always room for improvement jadi, but i... ini kayak gue ga ga sugarcoat ya, i really enjoy it here i would give it a 9 karena nothing is ever perfect lah ya, Cailah krisye banget ya tuh bodo amat gitu kan tapi, i learn a lot yang gue expect dari sini, ternyata gue dapetin lebih dan kebetulan dan kebetulan i mean they're manis they're manis are you actually crying? okay i got to meet a lot of amazing people juga jadi work dapet social dapet fun juga dapet yeah merah? um i don't wanna be oh my gosh it'd be so weird if i did the same score, C tapi i would give it a a solid 8.5 okay yeah the point the point 5 being me but but uh as like what you guys said before like in essence this um this internship gave more than just work experience you know it's we got the whole package you know in life like we got friends we got mentor leadership and um i think it's something amazing that we can take with us for the future and that's something that you can't get anywhere else yeah who is most likely a company? 1 2 3 1 wait i don't have the boy it's so true it's already showing okay okay lanjut ya who is most likely who juhat gantok 1 2 3 3 2 3 emotional 1 1 pertanyaan terakhir banyak pertanyaan terakhir buat tim konten biasanya kalian tuh kerja nya sama siapa aja sih gantok because i was put under the responsibility for huya stories um i work alongside the video videographer team video team yeah particularly jordy so that we can sort of like get around about what we should project or like put out as content in the future and it's important that we do work with different departments so yeah for now i work with the videographers as well as cista and kak vero but mainly with the videographers me sama sih kayak merion karena tugas yang dikasih ke gue juga kebetulan berhubungan sama video lah atau apa jadi kalo bukan yang gue kerja sendiri gue biasanya kerja sama video team sih sama jordy yes gue jujur kayak sedih sih tapi gue seringnya kerja sendiri ya aduh tapi salah gak gue? gak sih gak sih gak sih jadi bukan kayak gak punya temen apa gue loner ya tapi most of my work tuh emang work yang cuma dikerjain sendiri doang kayak itu banyaknya project-project yang bener-bener gue sendiri doang mungkin kayak for efficiency yang biar kayak gampang aja ya jadi emang gue tuh banyaknya kerja sendirian sih atau gak sesama konten gitu ya iya iya tapi lihat tadi kalo di dunia gak ada yang cukup partnership kan ya? ya udah kalo itu kita langsung aja ke team partnership Hai guys Hai guys ya of course jadi ini yuk dia partnership team kita jadi Shia gue bakal nanya pertanyaan tapi sambil nanya pertanyaan gue bakal ngasih lo game juga ya jelasin dong di partnership team tuh kerjainnya apa aja? jadi bikin oh strategi strategi marketing untuk ke konsumer maupun ke bisnis lain gitu misalnya mau kerja sama sama perusahaan lain kita bikin konsep acaranya itu atau konsep marketingnya itu mau seperti apa terus bikin PPT terus dibikin jadi PPT itu yang paling penting harus jago bikin PPT ya berarti as partnerships nih sesuai namanya berarti kita establishing partnerships kalo per project kayak kemarin kita ada fashion playground 2020 berarti kita establish partnerships dengan communities, organizations as media partner gitu nah kalo waktu itu PP 2020 selesai kita lebih ke bikin presentation deck untuk menjalin kemitraan untuk deliver product-product kita ke komunitas ke perusahaan-perusahaan gitu jadi kita kayak dari kerjasama dari partnership ke institusi atau perusahaan dual yang visinya sejalan sama kita terus lo sekarang mau dikerjain apa aja? jadi kalo sekarang gue lagi nge-handle untuk B2B partnership dan gimana selanjutnya marketing strategy dari gue dalam bentuk PPT ya? dalam bentuk PPT itu kan wajib kalo buat pekerjaan sekarang itu kalo ini gue lurusin proposal buat proposal partnership buat perusahaan-perusahaan lain terus kita juga menari speaker dari kuya stories terus juga nge-listing speaker buat fashion playground festival terus gede sih itu aja karena kebetulan kita juga lagi mempersiapkan untuk fashion playground tahun 2021 nih kebetulan gue megang list major list university untuk university fair nanti gitu terus selama lo megang di kuya ini project paling besar yang pernah lo pegang apa? so far yang paling besar itu project tahunan fashion playground sama ya sama yang lain ya sama dong kenapa buat lo itu project yang paling besar? karena kita kerjasamanya dengan banyak orang dan juga banyak komunitas perusahaan juga dan juga kan speakernya itu yang dateng itu kan seratus lebih jadi banyak yang harus di-organize dan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal fashion playground festival 2020 nah itu menurut gue project paling terbesar gue di perusahaan-perusahaan itu ya di fashion playground dan gue nyari speaker nyari partnership speaker buat membicara di fashion playground terus juga gue nyari partnership ke universitas ataupun institusi atau perusahaan luar of course kalian ini mungkin sama kayak teman-teman partnership selainnya fashion playground 2020 sih tadi kayak gue tuh sempet sebut sih kalo kita tuh establishment partnerships media partners dengan communities kebetulan gue waktu itu pegang communities student communities sebagai contohnya IFAC gitu waktu itu nge-deliver fashion playground 2020 supaya bisa mereka tau nih informasi mengenai fashion playground 2020 gitu oh iya bener gue jadi MC sempet jadi MC di fashion playground 2020 kemarin di Pasca Yaskarum oke jadi sekarang gue mau ngasih gamenya ya gamenya who's most likely to diantara lo bertiga lo Dendy eh diantara kalian bertiga who's most likely to ngajak pake baju samaan ke kantor Dendy obviously lu enggak hahaha enggak gua gak pernah ngajak batik oh iya jadi kalian yang kalo hari Jumat jangan lupa pake batik ya to appreciate our country tuh diajaknya sama Aisyah sih iya Aisyah 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 fix Aisyah oke who's most likely to dateng ke kantor pake baju tidur Christine she's she's always comfortable with her outfit kayak kadang pake apa oversized hoodie terus sama tanah yang gombrong kayaknya nyaman banget kayaknya gue sih gue sih kayaknya gue sih kayaknya Dendy Dendy harusnya Dendy sih karena kawasan mulu sih yang gue liat oke who's most likely to godain anak intern baru eee godain anak baru ya sebagai salah satu korban yang di godain Dendy obviously Dendy 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 of course gue sih karena gue paling kede hehehe lagi sih who's most likely to tiba-tiba ada di kantor Christine sih karena dia jarang bilang aja Christine sih Christine sumpah gue misalnya lagi kerja tiba-tiba turutak turutak aneh gue Christine dateng gue hehehe jawab diri gue sendiri terakhir who's most likely to bikin tiktok di kantor gak tau boong banget tuh gak tau siapa ya jadi yang kalian liat disini perempuan ini dengan rambut pendek ini artis tiktok guys siapa ya Aisyah fix Aisyah gampang banget Aisyah oke on a scale of one to ten how would you rate your VIP game experience I would say nine sih pokoknya kenapa sembilan karena temen-temennya luar biasa dan di Fuya ini dia memberikan space untuk gue berkembang jadi gak cuma dikasih tes yang administratif doang atau yang teknikal doang tapi bener-bener belajar semuanya real gimana dunia kerja jadi recommended banget recommended kalo kalian mau join disini ten of course kenapa tuh karena a whole new experience for me aja sih bener-bener kayak apalagi gue pertama kali dateng ke kantor untuk internship gue so a whole new place a whole new experience apalagi SBD & Partnerships gue gak pernah punya role itu sebelumnya jadi bener-bener a whole new knowledge for me gitu gue mau by CV it's above time karena gak sesuai ekspetasi gue aja karena ini lebih lebih diluar ekspetasi gue di follow postingnya dan gue juga apa ya bersyukur lah pada mereka terakhir biasanya kerja bareng siapa aja di kantor tim video atau tim konten atau siapa partnership itu kita bisa kerja sama siapa aja karena kita juga harus ngambil ide-ide dari semua divisi misalkan anak konten idenya kayak apa anak design idenya kayak apa nah itu bisa kita gabungin semua untuk jadi marketing strategi yang baru jadi kita orientasinya itu luas itu biasanya kalo partnership kita biasanya lebih ke lebih ke waktu di waktu di fashion playground festival itu kita lebih ke content itu kalo buat via stories lebih ke video jadi gak ada yang lebih condong kemana sih tapi kayaknya kibari-duanya sama gue mainly ke partnership sih jarang apa namanya ada kerja sama-sama tim konten atau tim video gitu sering mana gitu ya konten konten nah karena tadi Aisyah gak nyebutin video team kita abis ini bakal denger dari video team yuk ini di edit nih ditawanya jago iya 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 halo kok gak ada tim si jur gua orangnya solo orangnya penyendiri long wolf kesepian ya arah sih sedih banget gitu jelasin dong jur lo tuh di video tuh ngapain aja jadi gua tuh kalo di VUYA sebagai team video itu gua ngebuat video stories gua juga ngerjain hal-hal yang berbau video dan gua juga ikut membantu dan membuat konsepnya terus juga ngebuat banyak sih video ya ini pokoknya gua ngebuat video ngedit video VUYA stories dan serta foto juga ya foto juga termasuk nge shoot gak? oh iya oh iya itu kan harus diingetin dulu iya namanya banyak kerjaannya kan sendiri gitu loh jadi kadang suka lupa berarti sekarang lo ngerjain apa aja? tadi kan lo bilang VUYA stories tuh sekarang tuh gua lagi ngerjain VUYA stories juga jadi VUYA stories tuh tiap bulannya selalu ada dan baru-baru terus gitu jadi kadang jadi tiap bulan itu kita shooting terus untuk cari-cari para anak sumbernya gitu dan juga kadang bikin video internship seperti yang kalian akan nonton ini terus juga ada video lainnya mungkin kayak video ads atau video banyak sih tapi kalo gua pribadi fokusnya lagi di VUYA stories Jor, gua pengen main dikit sih sama lo lo pernah main pernah gak pernah gak? pernah sih pernah pernah gak Jor? ngedit lebih dari 20 video pernah kenapa tuh? itu pas lagi patient's playground jadi patient's playground tuh kan ada 128 sekitar sekitar 100 lebih lah speakersnya kan dan tiap speakers tuh harus punya bumpernya masing-masing jadi waktu itu gua bikin bumpernya ya dengan jumlah segitu sendiri jadi kayaknya udah di atas udah gak bisa lagi tuh dengan 20 pernah gak Jor? shooting di luar kantor? pernah 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 lah pernah bangun oke lanjut ya project paling besar yang pernah lu pegang di VUYA apa sih? patient playground sih patient playground tuh gua yang paling berkesan dan paling besar sih emang ngapain lagi di PP? jadi yang tadi gua juga bilang gua bikin bangtar dan juga disitu gua ngebantu ngebuat konsepnya gitu loh dan untuk videonya ya terus juga gua bantu nyusun VMIX jadi kan itu streaming dan itu tuh harus ada cara-caranya untuk bisa ditampilkan dengan baik gitu dan gua ikut membantu dan membantu lancarkan acaranya gitu denger-dengar loh kerjanya di tim multimedia nya ya? iya oke biasanya di kantor kerja baru siapa aja? tim partnership atau tim content? kalo gue gue itu selalu sama tim content sih tapi sama tim partnership juga sering karena untuk koordinasi koordinasi untuk narasumber-narasumber ya tapi untuk keseluruhan dasarnya selalu sama tim content sih buat isi video dan segala macem gitu pernah gak pernah lagi ya Jon? boleh pernah gak ngedit video mepet sama deadline nya? pernah sih gak boleh kayak gitu Jon pernah gak Jon lumpahin makanan di meja orang? gak pernah sih gila gak sopan banget saya gak suka kayak gitu boong boong gak pernah jadi gue tuh orangnya cukup bersih boong ini gue gak suka sih boong iya gue gue pernah mau dipaksa pernah gak Jon tidur di kantor? pernah sih pernah banget gantuk gantuk pak parah oke pertanyaan terakhir ya on a scale of 1 to 10 how would you rate your VIP gang experience? gue mau bilang 10 tapi yang sempurna itu gak boleh gitu yang sempurna itu hanya punya yang kuasa gitu jadi gue mau bilang 109 pengalaman kenapa? karena gue dapet banyak banget pengalaman sih disini gue dapet temen baru dapet dapet pengalaman yang luar biasa juga jadi kenapa gue bisa 109? karena gue merasa dapet banyak timmu gitu dan menarik gitu pengalamannya itu sih makanya gue 9 berarti Jordi itu di tim video kerjaannya ngedit nge-shoot video dan proyek yang paling besar dipegang ada passion playground biasanya kerja bareng sama semua tim dan dia ngasih rating 9 dari 10 oke segitu dari video dari gue Jordi bye bye nah jadi kayak gitu pengalaman internship di Fuya dari tim konten tim partnership sampai tim video itu punya ceritanya masing-masing bener banget dan kalo misalkan kalian dengerin pengalaman VIP gang tuh pernah dia menggambarkan suasana kerja di Fuya gimana sih ya tapi ada satu hal yang unik yaitu passion playground tahun 2020 kemarin itu parah sih itu unik sih tapi seru gak sih? ih seru banget capek tapi merasa terbayar gitu semuanya kayak rewarding banget bener 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 oke cukup segitu aja kalian untuk sekarang salam dari VIP gang bond voyage terima kasih terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax